Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya di channel, Irpus, Stun. Channel yang tak kenal lelah dan tak pernah tidur, demi mencari hal-hal baru yang inovatif. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara, ketika kita memegang kabel yang ada arusnya, tetapi tidak kesetrum atau tersengat listrik. Sebelum lanjut ke tutorialnya, mohon luangkan sedikit waktu untuk bantu saya ramaikan channel ini dengan cara, subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng. Agar saudaraku tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, 1, 2, 3, 9, 10. Oke terima kasih, lanjut ke tutorialnya, let's go. Oh iya, satu lagi, tidak bosan-bosan saya mengingatkan, agar saudaraku menonton dan menyimak video saya dari awal sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, selamat menyaksikan. Ini, sudah saya buatkan stacker, yang saya kasih dua warna kabel, biru dan hitam sekitar panjang kurang lebih 10 cm, yang sudah saya kupas kulit ujungnya. Lalu, saya colokkan stacker ini ke stop kontak. Selanjutnya, saya tekan saklar lampu indikator stop kontak, agar dapat dipastikan, bahwa di dalam stop kontak tersebut memang benar dan real ada arusnya. Agar lebih yakin, saya akan tes menggunakan test pen dan voltage detector. Dan voltage detector pun berbunyi normal, serta di layar indikator pun berwarna merah. Itu artinya di dalam stop kontak, ada arus normal PLN 220. Agar lebih yakin lagi, dan agar tidak ada rekayasa di tutorial ini, saya akan coba stop kontak ini untuk mengecas HP. Coba perhatikan, HP pun hidup dan charger HP telah menyuplai tegangan dari stop kontak. Itu artinya, arus yang di stop kontak memang real 220 PLN. Perhatikan, ketika saya menyentuh ujung kabel tersebut, seperti tidak ada apa-apa dan tidak terasa apapun. Jangan meniru adegan ini, tanpa pengawasan dari ahlinya. Yang membuat saya tidak tersetrum ketika menyentuh kabel, padahal kabel tersebut teraliri tegangan 220 dari PLN adalah ah. Sepatu Ya, sepatu inilah rahasianya yang membuat saya tidak tersetrum ketika memegang ujung kabel. Dan satu lagi, untuk lebih yakinnya tambahkan alas seperti papan atau sesuatu yang tidak bisa menghantarkan listrik. Karena dengan begitu, kaki kita tidak menyentuh lantai, sehingga aman bagi tubuh kita tidak bisa dilewati aliran positif menuju masa atau negatif yang ada di tanah. Oke, itulah tadi, rahasia dan bagaimana cara memegang kabel ketika masih ada arusnya, tetapi kita tidak tersetrum. Semoga tutorial ini bisa jadi inspirasi untuk Anda. Baiklah, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Terima kasih, saya akhiri.